Hai semuanya, apa kabar? Tidak terasa ya? Kita sudah memasuki awal tahun 2021. Serba harap, murid-murid dapat meningkatkan semangat belajarnya ya. Lebih rajin lagi dalam mengerjakan tugas sekolah. Sekarang kita mulai berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Ayo semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Oke? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapak atas berkada penyertaan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Sebab besar kasih dan karunia yang Engkau berikan kepada kami tidak berkesudahan. Ya Bapak yang ada di surga, sebentar lagi ya Bapak kami akan memulai pembelajaran pada hari ini. Berkatilah kami semua ya Bapak agar kami dapat mengerti pembelajaran pada hari ini. Dan jagailah kami ya Bapak, jauhkanlah kami dari segala penyakit. Ya Bapak yang di surga, doang kolos sempurna ya Bapak, kami penjaga ke dalam pengasihanmu. Kami berdoa dan berdoa syukur. Amin. Anak-anak, ayo sekarang kita buka buku cetak agama Kristen ke sempatnya ya. Anak-anak, hari ini Sir akan membahas tentang keterbatasan manusia. Anak-anak, apa itu keterbatasan? Keterbatasan terbagi atas dua, yaitu keterbatasan atas fisik dan keterbatasan atas kemampuan. Tidak semua orang dapat menyanyi dengan suara merdu atau ahli dalam bermain gitar karena setiap orang memiliki keterbatasannya masing-masing. Keterbatasan tidak hanya dalam hal keahlian, tetapi juga secara fisik seperti yang tadi sudah terjelaskan. Ada orang yang telahir dengan anggota tubuh yang lengkap, tetapi ada juga yang Tuhan izinkan lahir dalam keadaan khusus. Mereka tidak dapat melihat atau tidak dapat mendengar, atau juga tidak dapat berbicara, atau dalam keadaan mental yang khusus. Namun, keterbatasan-keterbatasan ini tidak membatasi kemurahan Tuhan sehingga selalu ada kemampuan khusus yang menutupinya. Dalam bimbingan khusus, kemampuan yang Tuhan berikan dapat mengimbangi keterbatasan itu. Ini menggambarkan keadilan Tuhan kepada semua manusia. Selain itu, keterbatasan juga tidak ada hubungannya dengan sifat atau kebiasaan buruk manusia di hadapan Tuhan. Sebab, sifat buruk erat kaitannya dengan kelemahan, perbuatan dosa, atau pemberontakan terhadap Allah. Jadi, dapat dilihat perbedaannya. Nah, anak-anak, disini saya memiliki contoh, yaitu Nick Fijicik. Ada yang tahu tidak, si Nick Fijicik ini siapa? Ya, seorang yang terlahir tanpa kaki dan tangan. Secara fisik, dia terlihat terbatas. Sepintas, kita akan melihat bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa dengan keadaan fisik yang terbatas itu. Akan tetapi, semua orang takjub, karena ia ahli dalam bermain piano dan dapat melakukan semua aktivitasnya dengan baik, dalam arti seperti orang normal lainnya. Keterbatasan bukanlah dosa, tidak ada hubungannya dengan sifat atau karakter buruk. Tetapi, ketidakmampuan manusia dari segi fisik atau dalam bidang tertentu, keterbatasan itu juga tidak mengurangi kemurahan dan anugerah Allah kepada mereka. Justru sebaliknya, Allah menjadikan mereka para ahli di bidangnya masing-masing. Anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan tentang keterbatasan adalah anugerah. Ada yang tahu tidak, tokoh Musa dalam Alkitab? Ya, pasti semua tahu ya. Musa adalah keturunan Ibrani yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi, Musa tidak pandai berbicara. Maka, Tuhan menunjuk Harun sebagai juru bicaranya. Dapat dilihat dalam keluaran 4 ayat 10-14 ya. Musa tidak dapat melayani semua urusan bangsa Israel sebagai hakim, seorang diri. Melihat keterbatasan itu, Yitro, mertuanya, memberikan saran agar Musa mengangkat para hakim yang dapat membantu orang lain yang dapat melayani bangsa Israel sebagai hakim. Pada waktu Yesus mengajar, banyak orang datang membawa orang sakit untuk disembuhkan. Orang sakit tidak dapat dimenemui Yesus tanpa bantuan keluarga atau orang lain di sekitarnya. Terlebih bagi mereka yang buta, lumpuh, dan tuli. Tuhan Yesus memperlakukan mereka semua sama. Jadi, tidak ada yang namanya dibedak-bedakan. Oke? Keterbatasan yang dimaksud bukan hanya dalam hal kemampuan mental atau fisik. Tetapi, juga yang berhubungan dengan bakat. Keterbatasan memang harus dikenali dan diterima sebagai pemberian Allah. Setiap orang mempunyai keterbatasan yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang terlahir secara sempurna. Keterbatasan ini adalah anugerah Tuhan. Sebab, dengan keterbatasan itu, manusia hidup bergantung kepada Allah. Dan saling melengkapi dengan sesama. Jadi, dengan keterbatasan kita pasti membutuhkan orang lain dan Tuhan. Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang mulia, unik. Namun, dengan keterbatasan tertentu. Alkitab juga menjelaskan bahwa di dalam keterbatasan, inilah kuasa Allah menjadi lebih nyata. Sebab, manusia akan selalu bergantung kepada kuasa Allah. Nah, sekian pembelajaran agama Kristen pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita sebaik berdoa terlebih dahulu. Agar kita bisa lebih terberkati lagi untuk hari ini. Oke? Yuk, semuanya kembali. Lipat tangannya. Tutup matanya. Dan salingkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih ya Bapak atas berkata penyertaan yang kau berikan kepada kami ya Bapak. Sebab, besar kasih dan karunia yang kau berikan kepada kami tidak berkesudahan. Ya Bapak yang di surga, terima kasih karena kau sudah memberkati kami ya Bapak. Sehingga pembelajaran online pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapak yang di surga, jagailah kami dan lindungilah kami dimanapun kami berada. Berkatilah setiap makanan dan minuman yang akan kami makan. Agar menjadi kekuatan dan ketahanan bagi tubuh kami. Jagailah kami ya Bapak. Dan jauhkanlah kami dari segala penyakit. Ya Bapak yang di surga, doang kerasa punan ya Bapak. Kami panjatkan ke dalam tanpa ngasihanmu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Serba harap kalian semua tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergiji, minum air putih yang banyak, dan rajinlah berolahraga. Agar tubuh kalian tetap sehat dan kuat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye.